Memiliki bibir merah Memerahkan bibir secara alami dan permanen Kenapa banyak yang menginginkan bibir merah? Satu jawaban pasti dengan memiliki bibir merah dapat membuat kita lebih percaya diri Tidak sedikit yang mencari bahkan melakukan berbagai tips cara memerahkan bibir untuk mendapatkan bibir yang merah merona Mulai dari menggunakan bahan alami ataupun menggunakan produk kosmetik Nah, pada kesempatan kali saya akan berbagi tips cara memerahkan bibir secara alami dan permanen dalam waktu singkat Dengan memanfaatkan bahan alami supaya terhindar dari efek samping yang dapat membahayakan ataupun merusak bibir cantikmu Cara memerahkan bibir hitam secara alami dalam satu minggu Dengan menggunakan bahan alami selain murah pastinya akan lebih aman digunakan dalam jangka waktu yang relatif lama 1. Cara memerahkan bibir dengan cabai Cara memerahkan bibir Cabai yang memiliki rasa pedas yang dapat membuat suhu tubuh naik sehingga mampu memberikan perbedaan pada warna kulit yang dapat gunakan untuk memerahkan bibir menggunakan cabai Dengan cara mengkonsumsi makanan yang mengandung rasa pedas, namun hal ini tidak dianjurkan bagi kamu yang mengalami sakit maak Baca juga 50 Cara menghilangkan jerawat dan bekasnya 2. Cara memerahkan bibir dengan madu Cara memerahkan bibir Madu yang bermanfaat melembabkan bibir Anda juga mampu membuat warna bibir yang hitam menjadi merah alami Caranya cukup mudah Caranya cukup mudah Holeskan minyak zaitun pada seluruh permukaan bibir secara merata setiap hari Baca juga 16 Cara menghilangkan bopeng 4. Cara memerahkan bibir dengan jeruk nipis Cara memerahkan bibir Perlu Anda pastikan tidak ada sariawan yang pada bibir Anda sebelum menggunakan cara yang satu ini Caranya cukup mudah Holeskan jeruk nipis pada seluruh permukaan bibir secara merata Baca juga 25 Cara menghilangkan flek hitam secara alami 5. Cara memerahkan bibir dengan gula Cara memerahkan bibir Gula merupakan eksfoliator yang baik bagi bibir Maka makanan dengan rasa manis dapat mengangkat sel-sel kulit mati Dui area bibir yang dapat memerahkan bibir secara alami 6. Cara memerahkan bibir dengan alpukat Cara memerahkan bibir Alpukat memiliki banyak sekali manfaat bagi kesehatan tubuh, terutama untuk kulit Caranya haluskan buah alpukat dengan blender atau dengan cara lainnya Oleskan alpukat pada seluruh permukaan bibir secara merata setiap hari 7. Cara memerahkan bibir dengan strawberry Cara memerahkan bibir Pastikan buah ini merupakan teknik yang ampuh untuk memerahkan bibir yang hitam secara alami Caranya haluskan buah strawberry dengan blender atau dengan cara lainnya Oleskan strawberry pada seluruh permukaan bibir secara merata 8. Cara memerahkan bibir dengan air mawar Cara memerahkan bibir Air mawar dapat melembabkan bibir Lakukan secara rutin membasu bibir Anda dengan air mawar yang sudah terbukti mampu memerahkan bibir 9. Cara memerahkan bibir dengan minyak almond Cara memerahkan bibir Minyak almond merupakan hasil ekstra dari kacang almond Dengan minyak almond dapat digunakan untuk memerahkan bibir Caranya cukup mudah oleskan minyak almond pada seluruh permukaan bibir secara merata 10. Cara memerahkan bibir dengan buah delima Cara memerahkan bibir Delima memiliki vitamin C dan vitamin E yang tinggi yang dapat memerahkan bibir Caranya haluskan buah delima dengan blender atau dengan cara lainnya Oleskan delima pada seluruh permukaan bibir secara merata 11. Cara memerahkan bibir dengan mentimun Cara memerahkan bibir Mentimun yang memiliki kandungan air yang banyak dapat melembabkan bibir Bisa kamu gunakan untuk memerahkan bibir Caranya lakukan dengan rutin menggosokkan mentimun pada area bibir 12. Cara memerahkan bibir dengan daun mint Cara memerahkan bibir Daun mint yang memberikan kesegaran pada bibir juga dapat digunakan untuk membuat bibir merah Caranya lakukan dengan rutin menggosokkan daun mint pada area bibir atau dijadikan baham lalapan 13. Cara memerahkan bibir dengan susu Cara memerahkan bibir Susu dapat menghindari bibir pecah-pecah, karena susu memiliki banyak nutrisi yang baik untuk bagi kesehatan Caranya cukup mudah oleskan susu pada seluruh permukaan bibir secara merata 14. Cara memerahkan bibir dengan mentega Cara memerahkan bibir Ganti minyak goreng ada dengan menggunakan mentega untuk memerahkan bibir yang hitam secara alami tanpa disadari 15. Cara memerahkan bibir dengan kunyit Cara memerahkan bibir Kunyit selain dapat mengobati penyakit dalam juga mampu memerahkan bibir Caranya oleskan pasta kunyit atau air hasil ekstrak pada bibir Anda sampai mengering Lalu bilas dengan air, lakukan cara ini 3 kali dalam 1 minggu 16. Cara memerahkan bibir dengan air putih Cara memerahkan bibir Selain penting untuk kesehatan memperbanyak asupan air putih salah satu faktor utama untuk mendapatkan bibir merah Selain untuk menghindari dehidrasi juga mampu melembabkan bibir dan menghindari bibir pecah yang menjadi faktor utama bibir menjadi hitam 17. Daun ketumbar Cara memerahkan bibir Daun ketumbar juga dapat Anda gunakan untuk memerahkan bibir hitam Caranya, ambil 2 lembar daun ketumbar kemudian haluskan, lalu oles di bibir secara merata dan diamkan hingga mengering setelah itu bilas air hangat 18. Jangan menjilat bibir Cara memerahkan bibir Menjilat bibir biasanya dianggap sebagai cara yang efektif untuk menjaga kondisi bibir tetap basah Namun liur justru akan membuat bibir Anda terlihat lebih kering dan berwarna ardup Usahakan hindari menjilati bibir agar selalu terlihat merah 19. Kurangi paparan matahari Cara memerahkan bibir Mengurangi paparan matahari langsung merupakan satu langkah bijak untuk memerahkan bibir secara alami Sinar UV dari paparan matahari akan membuat bibir Anda menjadi kering dan lebih gelap dari biasanya 20. Air hangat Cara memerahkan bibir Kompreslah bibir Anda dengan air hangat setiap sore Air hangat akan melancarkan sistem peredaran darah dan meluruskan syaraf yang akan membuat bibir Anda terlihat merah alami dari waktu ke waktu 21. MINIAK Jarak CASTOR OIL Cara memerahkan bibir CASTOR OIL atau yang biasa dikenal dengan nama minyak jarak juga baik untuk mengobati bibir kering dan pecah-pecah yang dapat membuat bibir menjadi hitam Caranya cukup mudah Holeskan CASTOR OIL pada seluruh permukaan bibir secara merata Lakukan cara ini 3 kali dalam sehari 22. KENTANG Cara memerahkan bibir Caranya haluskan kentang dengan blender atau dengan cara lainnya Oleskan pada seluruh permukaan bibir secara merata 23. Daun mint dan madu-madu mampu melembabkan bibir serta menjaga bibir agar tetap sehat Sedangkan daun mint dapat mencegah bibir menjadi gelap Caranya, lembutkan segenggam daun mint lalu tambahkan 2 sendok teh madu Oleskan ke bibir secara merata Biarkan sampai mengering lalu bilas dengan air hangat Lakukan 2 kesehari 24. Mentimun dan madu Mentimun mengandung air yang berkualitas membantu membuat bibir tetap lembab dan merah Sedangkan madu mengandung sifat antioksidan yang menjaga kulit selalu tampak muda juga mencegah kerutan pada bibir Caranya, haluskan mentimun lalu tambahkan beberapa tetes madu Kemudian oleskan ke bibir secara merata, biarkan sampai mengering lalu bilas dengan air hangat Lakukan 2 kesehari 25. Jeruk nipis dan air hangat Jeruk nipis berguna untuk kecantikan kulit, juga dipercaya dapat memerahkan bibir hitam Caranya, ambil 1 sendok makan perasan jeruk nipis Kemudian campur dengan 1 sendok teh air hangat Lalu oleskan ke bibir secara merata, biarkan sampai mengering lalu bilas dengan air hangat Lakukan 2 kesehari agar warna bibir hitam ada cepat memudar 26. Jeruk nipis dan madu Cara ini dipercaya dapat memerahkan bibir hitam Caranya, ambil 1 sendok makan perasan jeruk nipis 1 sendok makan madu murni lalu campur sampai rata Kemudian oleskan ke bibir secara merata Biarkan sampai mengering lalu bilas dengan air hangat Lakukan 2 kesehari Dalam 1 minggu lihat hasilnya Tambahan Sesudah kamu mengetahui cara memetahkan bibir dengan bahan alami Maka selanjutnya ada beberapa tips untuk menjaga bibir merah Anda tidak kembali hitam 1. Dengan memperbanyak asupan nutrisi dengan cara mengkonsumsi sayuran dan buah segar setiap hari 2. Jika memakai lipstik sebaiknya yang mengandung pelembab 3. Hindari dalam penggunaan lipstik secara berlebihan atau memakai lipstik di saat penting saja 4. Usahakan selalu membersihkan bibir setelah menggunakan lipstik Karena dapat membuat bibir hitam 5. Usahakan untuk menghindari menjilati bibir 6. Apabila sering keluar di siang hari sebaiknya Anda menggunakan pelembab bibir 7. Ini yang penting Usahakan hindari merokok Demikian ini 34 Cara memerahkan bibir yang hitam secara alami Bisa Anda coba di rumah dengan mudah Berikut yang harus kamu ketahui bahwa penggunaan dengan bahan alami Biasanya akan membutuhkan waktu yang relatif sedikit lama Namun hal ini tidak akan memberikan efek samping yang berbahaya Terima kasih telah menonton!